Intro Sosok Neti yang merupakan pekerja migran asal Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat berhasil dipulangkan ke Indonesia setelah 20 tahun berada di Malaysia. Diketahui Neti hilang kontak saat bekerja di Malaysia sejak tahun 2001. Neti mengatakan awal mulanya ia tergior dengan tawaran seorang agen untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dikutip dari Kompas.com, Neti yang saat itu masih berusia 16 tahun masuk ke Malaysia secara ilegal. Selama 8 tahun ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa digaji. Ternyata majikan tempatnya bekerja sudah membayar ke agen yang membawanya sebesar 8.000 linggit Malaysia atau sekitar 27,4 juta. Tak tahan dengan kondisi tersebut, Neti kabur dari majikannya pada tahun 2009. Ia sempat terlantar dan kemudian menikah dengan pria asal Musa Tenggara Barat. Dari pernikahannya ia memiliki enam anak. Sejak di Malaysia, Neti hilang kontak dengan keluarga. Hingga akhirnya pada tahun 2019, pihak keluarga mengetahui keberadaan Neti dari foto yang diunggah di media sosial. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Pontianak, Kombes Pol Aminga M. Primastito. Ia mengatakan pemulangan buru migran tersebut bermula dari pengaduan pihak keluarga kepada Yayasan Peduli Anak Bangsa pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kemarin, suami Neti meninggal dunia karena sakit sehingga dia kembali terkatung-katung di Malaysia. Dan akhirnya ia berhasil dikembalikan ke pihak keluarga di sekadau. Aminga menambahkan pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bekerja sebagai PMI secara non-prosedural karena banyak resiko terutama keamanan dan lain sebagainya termasuk kesejahteraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati